Lawan tim kuat Dewa United, Persik realistis ingin curi poin. Pelatih Persik ke diri, Marcelo Rospide berharap timnya dapat mencuri poin di kandang Dewa United, dalam lanjutan BRI Liga 1 2023. Kalau tidak dapat 3 poin, kita harus dapat 1 poin, paparnya. Pelatih asal Brazil tersebut sudah mempelajari dan menganalisa kekuatan tim lawan. Saya pernah nonton beberapa pertandingan tim lawan Dewa United. Dewa punya lini depan bagus, lini bertahan bagus juga. Laga ini sulit bagi kita, tapi kita siap, jelasnya. Kekhawatiran yang dirasakan tim pelatih sangatlah wajar, mengingat posisi tim lawan sekarang ini berada di peringkat 2 klasemen sementara BRI Liga 1. Tidak hanya itu, Persik ke diri juga tidak diperkuat sejumlah pemain intinya di lini belakang. Antara lain Anderson Dona Simento, Fafa Mario Zagallo serta Fitra Ritwan. Seperti diketahui, Anderson dan Fafa mengalami cedera pasca melawan Arema FC pada laga pekan ketiga beberapa waktu lalu. Tapi kondisi mental pemain Persik ke diri sekarang sedang on fire. Kemenangan telak 5-2 atas Arema FC bisa menjadi modal bagi Yusuf Meilana dan kawan-kawan untuk tampil lebih bersemangat. Apalagi di paruh musim Liga 1 2022 lalu di luar prediksi Persik ke diri mampu mengalahkan sejumlah klub papan atas hingga akhirnya berhasil keluar dari zona papan bawah. Laga Dewa United VS Persik ke diri digelar di Indomilic Arena Stadium Tangerang, Jumat 21 Juli 2023. Tiga pemain Persik ke diri absen di Laga Awai kontra Dewa United. Persik ke diri akan melakoni laga pekan keempat di Kandang Dewa United, Jumat 21 Juli 2023 besok. Kemenangan di pekan ketiga menjadi motivasi sekuat berjuluk Macan Putih ini untuk bisa kembali meraih poin penuh di Laga Awai mendatang. Tak kurang dari 22 pemain disiapkan Persik ke diri saat melawat ke Tangerang. Namun, sejumlah pemain yang sebelumnya bermain di tiga Laga Awal Macan Putih dipastikan absen di Laga ini karena masih menjalani pemulihan kondisi fisik. Salah satu pilar asing Persik yakni Andersen harus ditinggal karena tengah dalam proses pemulihan cedera. Pemain asal Brazil ini sendiri di Laga Terakhir kontra Arema FC tanggal 15 Juli 2023, ditarik lebih awal di menit 8 babak pertama usai terkena cedera hamstring. Selain Andersen, tim kebanggaan Persikmania ini juga tidak akan diperkuat Fafa Mario Yagalo dan Fitra Ritwan yang juga tengah dalam proses pemulihan cedera ringan. Tentu kehilangan pemain seperti Andersen, Fafa dan Fitra sangat merugikan, Tapi saya pikir bukan sebuah masalah juga karena saya sangat percaya dengan tim ini, kata pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide, Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023. Menurut Marcelo, pemain lain yang nantinya akan menggantikan peran tiga pemain yang tak dapat bergabung yang diakini akan memberikan penampilan yang terbaik. Kami juga sudah mencoba beberapa komposisi saat latihan sebelum berangkat ke Tangerang, ujarnya. Ia melanjutkan, dalam sebuah kompetisi yang ketat tentu target nantinya adalah kemenangan, namun hasil seri pun bukan sebuah hal yang buruk. Mengingat Tuan Rumah adalah tim yang sangat bagus dan terlihat di posisi kelasemen saat ini, imbunya. Laga kontra Dewa United sendiri akan dimainkan di Stadion Indomilic Arena Tangerang, Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!